Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar kembali menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca yang akan terjadi hingga tanggal 22 Februari mendatang. Dari pantauan perakhiran BMKG wilayah 4 Makassar, periode 20 Februari hingga 22 Februari mendatang, akan terjadi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Daerah yang perlu diwaspadai di antaranya di wilayah Pantai Barat Sulsel seperti Parepare, Kabupaten Baru, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan sebagian wilayah Kabupaten Takalar. Koordinator data BMKG wilayah 4 Makassar juga menjelaskan, ini diakibatkan karena kondisi angin barat masih aktif sehingga mempengaruhi dominan pembentukan awan hujan. Kita sudah mengeluarkan warning tentang peluang terjadinya cuaca dengan kriteria hujan lebat hingga sangat lebat sampai tanggal 22 ya. Jadi sekarang tanggal 20, 21, 22 itu kewaspadaan masih tetap harus ditingkatkan. Karena peluang terjadinya apa yang disebut sebagai curah hujan yang lebat ya itu akan memungkinkan terjadi. Jadi mulai Pantai Barat Sulsel selatan, Parepare ke selatan, Parepare Baru, kemudian Pangkep, kemudian masuk ke Maros, Makassar sendiri, kemudian Goa sebagai Takalar. Ini yang menjadi perhatian kita karena kondisi di mana angin baratan, angin monsoon barat masih mempengaruhi dominan, mempengaruhi wilayah tersebut. Sehingga pembentukan awan hujan masih sangat aktif. Hanafi menghimbau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, khususnya di lereng sebelah barat yang menjadi daerah tangkapan hujan dan lereng sebelah timur yang menjadi daerah bayang-bayang hujan yang sewaktu-waktu akan terjadi longsor ketika terjadi hujan intensitas tinggi. Muli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.